Ya tulur, berjumpa lagi di channel kita, channel petani muda lor ya Ya tulur, pagi kali ini kita mau membahas tentang Gimana pengaplikasian nutrisi dan fungisida yang baik untuk tanaman Jangan sampai kita dalam pengaplikasiannya itu salah Kalau pengaplikasiannya itu salah Itu bisa menyebabkan potensi tanaman kita itu gagal panen Amat disayangkan kan lor Ya, untuk itu semua tentunya kita dalam pemberiannya Harus tahu kebutuhan dan sasaran yang kita tuju ya Jangan sampai itu salah Nah, untuk itu semua bisa langsung simak di dalam videonya tulur Monggo mampir Assalamualaikum tulur Berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lor ya Ya tulur, aku mau ucapin terima kasih bagi tulur-tulur yang sudah subscribe Bagi tulur-tulur yang belum subscribe, aku minta tolong lor ya Minta tolong di subscribe Salam tani muda, salam tani milenial Ya tulur, pagi ini kita mau membahas tentang apa Pagi kali ini kita mau membahas tentang campur-mencampur lor ya Contohnya, kita mau menyampur nutrisi dengan fungisida Tapi ini bisa berpotensi tanaman kita itu gagal panen Atau bisa memperparah keadaan tanaman bisa sakit gitu ya Jadi kita dalam pengaplikasian antara unsur nutrisi ataupun pesticida Itu harus tahu lor ya Gimana caranya agar tanamannya itu sehat Atau jangan asal-asalan dalam pemberiannya Karena berakibat itu bisa buruk Contohnya kayak gini lor ya Kalau tanamannya ini terkena jamur ataupun bakteri Kalau kita pengaplikasiannya tidak baik atau tidak sesuai Itu bisa mengakibatkan tanamannya itu malah tambah sakit parah gitu lor ya Ya dulur, untuk lebih jelasnya bisa langsung aja simak di dalam videonya dulur Monggo mampir Ya dulur, sebelum kita masuk pembahasan alangkah baiknya Bagi dulur semua dalam penyimakan videonya itu secara menyeluruh dan tidak terpotong-terpotong Agar apa? Agar info yang kita berikan bisa dicerna secara menyeluruh dan tidak menyebabkan dulur semua Salah persepsi Salam Tani Muda, Salam Tani Melenial Like dan komen ditunggu lor Ya dulur Dalam mencampur nutrisi dengan pesticida tentunya kita harus tahu lor ya Baik dan buruknya Jangan asal mencampur Karena apa? Kalau kita asal mencampur pesticida nanti bisa menyebabkan tanamannya itu tidak baik atau tidak sehat Malah bisa menyebabkan memperburuk keadaan tanaman yang sedang sakit Untuk itu dalam pemberian nutrisi dengan pesticida itu kita harus hati-hati dan tahu fase pemberiannya ya Contohnya gini, pada saat fase vegetatif tentunya kita pemberian nutrisi dan pesticida itu bisa dicampur lor ya Kalau sekiranya tanamannya itu terserang alangkah baiknya pemberian nutrisinya itu di stop dulu dan kita fokusnya pemberian fungisida ataupun bakterisida yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan untuk memproteksi atau mengobati tanamannya dulu lor ya Jadi kita tinggal nutrisinya Jangan asal pada saat sudah terkena tapi kita tetap mengaplikasikannya menggunakan nutrisi otomatis nanti berlawanan gitu lor ya Yang satu atau pesticidannya itu mengobati tapi yang satu itu memberi makanan pada jamurnya Jadi ya berlawanan gitu ya tergantung jadi kesehatan tanamannya malah bisa drop gitu lor ya Untuk itu dalam pengaplikasiannya kita tahu dulu ya tanamannya sehat atau tidak Dan tentunya kalau pada saat masa vegetatif dalam penggunaan fungisida kita juga harus tahu lor ya Itu fungisidanya itu kontak ataupun sistemik Kalau vegetatif alangkah baiknya pemberiannya itu yang kontak lor karena apa? Kalau di awal sudah diberikan yang sistemik terus itu nanti dinding sel pada tanaman itu cepat mengerasnya Nah kalau dinding sel di tanaman itu cepat mengeras otomatis nanti proses peranakannya itu terganggu Kalau terganggu itu apa lor? Ya kalau proses peranakannya terganggu anakannya itu jadi berkurang ya tidak sesuai target Dan tentunya mengurangi hasil yang akan kita dapat Atau gabahnya pasti berkurang ya Terus kita masuk di masa generatif Nah untuk masa generatif ini, ini paling diskan lor ya karena apa? Kalau ini penanganannya itu tidak sesuai atau pencampurannya itu tidak sesuai Itu bisa menyebabkan potensi gagal panen Kalau pada saat masa vegetatif tadi itu masih bisa di atasi lor ya Tapi kalau sudah masuk masa generatif itu tidak bisa ya Kalau salah ya akibatnya itu fatal lor ya Karena sudah batang itu yang kita rawat Nah untuk masa generatif dalam pengendaliannya itu paling risikan itu pada saat masa bunting lor ya Karena apa? Biasanya kebanyakan jamur yang menyerang itu ya bercak daun Dan itu disebabkan pada saat masa vegetatif Dan di masa generatifnya itu masih ada Kalau ini tidak segera dikendalikan itu nanti bisa menyebabkan patah leher lor Atau potong leher ya atau keceki gitu Kalau kena itu otomatis nanti tanaman kita itu gagal panen Bisa panen tapi hasilnya itu berkurang drastis bisa 70% itu hilang Kalau terkena keceki ya atau potong leher Nah seandainya pada saat masa bunting itu sudah terkena bercak daun Itu kita dalam pengaplikasiannya itu kita hindari penggunaan unsur N lor ya Karena apa? Unsur N disini adalah yang berperan sama penting Dalam jamurnya itu berkembang ya Kalau kita sudah pangkas penggunaan unsur N nanti otomatis makanan dari jamur kan bisa terpotong lor ya Dan tanaman untuk unsur Nnya itu masih bisa lor ya Walaupun kita tidak memberikan itu dia bisa menyerap dari perakarannya Nah terus pupuk apa yang baik yang digunakan untuk pada saat masa generatif awal Atau pada saat masa bunting untuk masa bunting paling bagus ya menggunakan pupuk majemuk lor ya Pupuk majemuk disini bisa menggunakan pupuk MKP Terus bisa menggunakan dari merauke Terus bisa menggunakan dari produk lain Terus kita campur dengan fungisida Fungisidanya yang baik itu menggunakan fungisida apa Kalau di masa generatif ini ya Apalagi masa bunting itu paling bagus menggunakan fungisida yang berbahan aktif Di fekonazol atau fungisida yang sistemik lor ya Tidak kontak lagi Karena apa? Karena kalau sudah masuk masa generatif otomatis tanamannya sudah rimbun Kalau sudah rimbun itu otomatis jangkauan dari sprayernya itu tidak bisa menyentuh yang bagian bawah-bawah Jadi kita menggunakan fungisida yang sistemik Yang bisa menyebar ke seluruh tanaman walaupun terkena daunnya ya Tapi nanti bisa menyebar sampai ke batang bawah dan sampai akarnya itu bisa terlindungi Untuk mereknya, untuk merek dagang Ya sesuaikan lor ya Ya dulur ini tadi dalam pengaplikasian penyapur nutrisi dan pesticida harus diperhatikan Dan harus diketahui dulu jangan asal mencampur agar tidak terjadi potensi gagal panen lor Ya dulur, bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar Bagi yang suka bisa di like lor ya Salam menteri muda, salam menteri milenial Assalamualaikum dulur